Kita ambil chestnya teman-teman, satu Kita ambil chestnya kedua Dan ini dia hadiah utamanya teman-teman Adalah Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel Dan selamat datang di game Mobile Legends Adventure Dan teman-teman, pada video kali ini Aku akan mainin Realm of Legends terbaru Baru rilis hari ini Dan kalian nontonnya sehari Setelah rilis agak telat Karena tadi pagi aku ada upload video Nah ini dia Yang kedua Kemarin udah yang pertama Sempat kalau kalian mau cek Juga harusnya udah gak bisa sih Udah lewat waktunya Jadi kalian lihat yang ini aja Ini yang terbaru ya Kita lihat preview-nya Selanjutnya ada lagi Catatan Fajar Kebangkitan Jadi kita catatan malam dulu ya Kuil Api kuil, sorry Kita akan coba mulai aja Boom Ini ku tadi sempat masuk Buat ngecek mapnya Bentuknya seperti apa Dan setelah kita cek Dan aku akan kasih tau tutorial Oke Pertama-tama kita akan ambil beginian Lanjut gas Dan seperti biasa ya Aku cepetin Jadi biar kalian ikuti tutorial aja Pertama-tama kita akan klik Si ini dulu Kita kalahin yang satu ini dulu Dan ngetes-ngetes Ternyata kuat loh Kurang asem Si Sylvana gigi juga Nah Terus temen-temen Kita akan buka bunganya dulu Karena satu-satunya jalan yang bisa kita lalui Adalah ini Untuk story-nya Ini kalau kalian mau baca Mungkin kalian bisa baca Tapi text-nya agak kehalang facecam ya Iya text-nya agak kehalang facecam ya Jadi nanti aku cepetin aja deh next story-nya ya Ini terbuka Dan ini tertutup temen-temen Selanjutnya kita akan pergi ke atas Langsung aja kita kalahin yang ini The Horrified Langsung Boom Dan aku bakal pakai hero-hero ku aja Setelah itu temen-temen Kita pergi ke sini Kuil yang ini Kita akan nyalain aja langsung kuilnya Dan bakal aku lewatin aja ceritanya nih Ya kita skip aja Boom Nanti si Rafael-nya bakal ke sini Nah udah terbuka Kita pergi ambil chest-nya dulu Kalau udah kita ambil chest ya Dan sama seperti yang di bawah Kita buka bunganya Nah Bunga biru ini Kemungkinan bakal jadi bunga Yang paling sering kita gota-ganti ya Kita nyala mati-nyala mati Kalian perhatikan Jangan sampai salah Energi kita kan cuma satu Yaudah kita Ini aja langsung kalahin The Horrified ini yang satu Karena di atasnya tuh ada energi tiga ya Boom Setelah itu kita ambil Energinya udah jelas Kita ambil chest-nya lagi Kita ambil chest-nya lagi Dan hadiahnya lumayan banget Kita langsung aja kalahin ini Satu ini Yang berseteru namanya Dan setelah itu temen-temen Kita ambil bunganya dulu Kita nyalain lagi bunganya Oke Jadi ini terbuka temen-temen Kita ambil energinya Ini tertutup Nuker ya Emang lama di animasinya aja nih Kita ambil energinya Dan kita kalahin ini Cuma satu temen-temen Cuma satu Jadi kita hemat dua energi ya Nah setelah itu temen-temen Kita langsung aja Bentar Oh iya Untung aja Kirain gak ke record Kita langsung aja ambil kuncinya Disini udah jelas Kita ambil kunci Nah kalau udah begini temen-temen Kita langsung aja pergi ke atas Boom Buka bunganya dulu Buka bunganya dulu Kenapa? Soalnya ini ngalangin pintunya nih Kampret nih Dan Ini terbuka Eh tertutup sorry Baru kita buka kuncinya Boom Dan ya udah jelas banget Satu-satunya jalan Kita kalahin yang satu ini Let's go Kalau udah begini temen-temen Karena Rafaelanya ada disini Kita buka dulu Ininya Blossomnya Boom Jadi Rafaelanya bisa lewat Temen-temen Dan kita pergi ke sini Nanti dia akan dari atas Ini Aduh Storynya Kita skip aja Storynya Dan Freya-nya akan dari atas No Eh no maksudnya Terus set Ke atas ini Nah Ini Tapi Freya-nya bang Itu Freya-nya malah ngalangin Kita buat ambil energi Tapi tenang aja Kita kalahin yang bawahnya dulu Kita fokusin ke sebelah Kanannya dulu Langsung aja kita kalahin disini Boom Kalau udah seperti ini temen-temen Yaudah Kita gas Ambil soul energy disini Soul energy disini Dan ketiga Chess kita Satu Dua Dan tiga Dapet diamond lagi kah? Aduh Setelah itu kita ke bawah sini Buat nyalain kuilnya Kenapa? Biar kita bisa ngambil Barang yang di atas Si Freya-nya gak Eh Rafael-nya gak ngalangin nih Dia udah ke atas Nah Udah Yaudah Gas kita langsung ambil energinya Jadi mesti Bolak-balik tuh Si Freya-nya tuh Rafael-nya tuh Dan kita ambil Luxurious Chess pertama kita Dapet 20 Meteor Soul Nah Kalau udah begini Gimana bang? Kita ke bawah sini Nih Kalau udah bawa ke sini Temen-temen Nih Kalian perhatikan nih Warna biru tuh ada disini kan Kita buka dulu Jadi kita tutup bagian atas Dan kita buka bagian bawahnya Jadi kita bisa lewat Nah Udah disini temen-temen Kalian kalahin yang ini dulu nih Yang berseteru lagi ya Jangan sampai kalian kalahin yang ini nih Salah yang ini ya Yang ini dulu aja Yang ini Ikutin dulu aja temen-temen Mungkin bisa Aku juga gak tau Tapi caraku seperti ini ya Setelah itu temen-temen Kita kalah Eh kita kalah lagi Kita berhasil ngalahin Maksudnya Kita nyalain kuilnya disini Biar si Eh tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Kita Tunggu 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 Sebentar ya 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 bener-bener Kesalahan teknis temen-temen ya Gak salah juga sih Sebenernya kalian tinggal buka Buka yang ini lagi Harusnya tadi kita balikin lagi Freya-nya ke atas ini Biar dia bisa pindah ke bawah Pantesan gue bingung Kok freya-nya gak mau jalan Kita balikin kesini dulu Jangan sampai ngalangin Nah Kita tutup lagi Temen-temen Yang pintu bagian sini Biar dia bisa ke bawah Nah kan Nah kan Langsung dia otomatis Ke bawah sendiri Soalnya tadi kita ada Nyalain yang bagian sini Bang kalau udah begini Gimana Kita balikin lagi ke atas Ini si Rafaelanya Kesian nih Mondar-mandir doang Kita balikin dia ke atas dulu Biar kita bisa ke bawah Kita ambil chestnya nih Gas aja langsung Ambil chest pertama Boom Ambil kalahin lagi Abis itu dia horrified Langsung aja kita bantai Let's go Setelah itu udah kalah Kita jelas Ambil kunci kuning Ambil soul energy Yang ini temen-temen Abis itu kita akan pergi Ke atas sini Sorry temen-temen Kita balik lagi ke bawah Dulu ya Baru kita ke atas ya Terus harus selalu ngecek Ini biar ke record Kita balik ke bawah Kita nyalain lagi kuilnya Nyalain lagi kuilnya Biar si Rafaelanya di ke bawah Karena temen-temen Kita mau kalahin yang ini nih Kita mau kalahin yang ini Nih Tapi kita buka dulu deh Nah jadi kenapa Bagian sini tertutup Nanti kalau Rafaelanya di atas sana Kita nggak bisa Paksa dia ke sini Jadi kita mesti Tutup yang ini Dan buka yang ini Sekalian Biar kita juga bisa lewat Langsung aja kita gas disini Boom let's go Kalau udah begini temen-temen Kita ambil energinya udah jelas Dan kita Tunggu dulu Ini mesti diubah dulu nih Kita buka Bunganya dulu ya Boom Biar ininya tertutup Dan ini terbuka Jadi kita bisa nyalain yang ini nih Sebentar Nah kita nyalain ke bawah sini ya Let's go Boom Nah si Freya nya bakal kesini Nah Kalau udah Begitu temen-temen Kita kalahin yang ini dulu nih Langsung aja kita kalahin Yang bagian tiga ini Let's go Dan kalau udah begini temen-temen Langsung aja kita Buka Ininya Energi Boom Langsung dia akan ke atas Nah Kalau udah begini udah enak Kita ambil energi yang di bawah Kita punya tiga Kita ambil energi yang di atas Kita punya enam Kita ambil chest nya Dan kita punya satu kunci warna kuning Yang tadi kita ambil Kita buka kuncinya Kita ambil The Horrified nya ini Kita kalahin aja langsung Boom Kalau udah begini temen-temen Yaudah jelas aja kita ambil kuncinya Kita ambil chest nya Kita ambil chest nya lagi Kita ambil chest nya lagi Eh Energi maksudnya Dan kita kesini Nyalain kuil ini Bang ngapain Kalian lihat Ini nih Si Rafael nya biar kesini Dan kita nyalain lagi Bagian atas Jangan lupa Jadi Nah dia akan kembali Jadi kita bisa ngalahin yang ini Dan langsung aja ambil chest nya Tapi aku akan langsung Ngalahin boss nya aja Temen-temen ya Baru kita kalahin yang ini Kita akan langsung menuju Ke hadiah akhirnya Karena pasti itu yang Kalian sudah tunggu-tunggu ya Boom Dan kalau udah begini Kita udah jelas menang Temen-temen Dan kita akan lihat Bagian akhirnya deh Si Sylvana bercerita Ceritanya bertemu dengan Nakasik ya Setelah akhirnya memahami arti dari kuil Sylvana menguatkan dekatnya Menyadari bahwa jalan ke depannya Akan penuh dengan bahaya dan rintangan Tetapi tidak ada yang ditakuti Dan sangat percaya bahwa Cahaya sekali lagi Akan menyenari seluruh negeri Oke siap Kita ambil chest nya temen-temen Satu Kita ambil chest nya kedua Dan ini dia Hadiah utamanya temen-temen Adalah Seperti biasa Dan selanjutnya temen-temen Kalau kalian Ini sebenarnya udah komplit Tapi kalau kalian mau Jelesaiin Kalian boleh klik disini temen-temen Dan kita akan kalahin aja Langsung yang ini nih Kita akan lihat Kuat atau enggak Aku udah pusing nih Dari tadi Nyusun strateginya Kalah mulu Kalah mulu Oke Nice Oke Ah kuat Akhirnya ternyata Oke aman Berarti kita bisa langsung Temen-temen Ambil hadiah terakhir kalian Udah enggak penting lagi Apapun itu Dan Boom Dapat 10 premium scroll summon Kalian sudah komplit 100% Oke Itu dia temen-temen Kalian sudah berhasil Menyelesaikan Realm of Legends Kalau kalian masih ada Kebingungan Harusnya enggak bingung sih ya Kalau kalian udah ngikutin Dari awal Sesuai dengan caraku Kalian akan aman Jadi enggak ada kesalahan Enggak ada apa-apa Aku juga enggak tahu Bisa ada kesalahan Kayak kita salahin Busu Dan energinya Jadi kurang Atau segala macam Seperti itu ya Oke kalau gitu temen-temen Terima kasih Bagi kalian yang suka dengan video ini Kalian boleh klik tombol like Dan bagi kalian belum klik tombol subscribe Kalian juga boleh klik tombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng kalian Dan jangan lupa follow IG ku At Morgan Lawrence di atas Biar nanti aku bisa Kalau ada banyak followers Aku bisa upload-upload Foto lagi Oke Gitu doang Emang Oke kalau gitu Terima kasih Bagi kalian yang udah nonton Dan gue disini Next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax